Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Matkin Privat Kali ini kakak akan membahas bagian SI untuk poin C Kita masih di penilaian harian integral ya Matematika wajib kelas 11 Saya ambil dari buku Intan Pariwara Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian Kita pintar bersama-sama Nomor 1 Jika diketahui Y sama dengan 3X plus 5 Tentukan hasil pengintegralan untuk poin A Ya, saya kerjakan poin A dulu ya Integral 2Y Y-nya saya substitusikan 3X plus 5 DX Maka menjadi integral 6X plus 10 DX Maka jadi apa deh? Saya integralkan langsung ya 6 per 2X kuadrat plus 10X plus C Oke 3X kuadrat plus 10X plus C Inilah poin A Inilah poin A Selanjutnya saya akan buat untuk poin B Integral Y kuadrat Saya masukkan 3X plus 5 kuadrat Dikurangi 4 3X plus 5 DX Ya Integral Nah, ini jadi bagaimana 3X kuadrat 9X kuadrat 2 Dikalikan 3 itu 6 6 dikalikan 5 itu adalah 30 Plus 30X 5 kuadrat adalah 25 4 dikalikan 3 Min 12X Min 4 dikalikan 5 Min 20 DX Oke ya guys Saya akan sederhanakan dulu Maka menjadi 9X kuadrat 30X dikurangi 12 Itu adalah plus 8 ya 2 kurangi 1 1 ya Ya, 18X ya 25 dikurangi 20 Itu adalah 5 DX Ya Maka menjadi 9 per 3 X pangkat 3 18 per 2 X kuadrat Plus 5X Plus C Silahkan nanti kalian sederhanakan lagi ya Masuk ke 2A Tentukan nilinya P Untuk P kurang dari 3 Poin A ya Integral P sampai 3 2X Min 5 DX Hasilnya adalah Min 20 Saya integralkan langsung ya 2X diintegralkan menjadi 2 per 2 X kuadrat Min 5 Saya integralkan menjadi Min 5X Dengan batasan P Sampai 3 Hasilnya adalah Min 20 Oke ya guys Yuk Saya substitusikan pada saat X nya 3 3 kuadrat Itu adalah 9 ya 9 dikurangi 5 kali kan 3 Itu 15 Saya kurangi Saya kurangi pada saat X nya saya Substitusikan P P kuadrat Min 5P Ya Plus 20 Sama dengan 0 Oke Maka menjadi Min 5P Min 5 kuadrat Plus 5P 9 dikurangi 15 Itu adalah Min 6 Min 6 ditambah 20 Maka plus 14 ya Ini plus 14 Sama dengan 0 Inilah hasil nul akhirnya Semua saya kali dengan negatif aja ya Maka menjadi P kuadrat Min 5P Min 14 Sama dengan 0 Saya fakturkan P P Maka menjadi 7 kalikan 2 Biar ketemu negatif 5P Min 7P Ditambah 2 ya P Sama dengan 7 P Sama dengan Min 2 Apabila P Kurang dari 3 Maka jawaban yang tepat P nya adalah Min 2 Paham ya Dek Nomor 2B Integral 1 Sampai P Oh Saya integralkan langsung aja ya Dek Setuju ya Kita langsung integralkan saja 3X kuadrat Diintegralkan menjadi X pangkat 3 Min 2X Maka kan Min 2 per 2 ya Dikalikan X pangkat 2 Langsung aja X pangkat 2 Plus X Dengan batasan 1 sampai P Hasilnya adalah 5 Saya substitusikan pada saat X nya itu P P pangkat 3 Min P kuadrat Ditambah P Dikurangi Saya substitusikan pada saat X nya 1 1 Min 1 Plus 1 Ya Dikurangi 5 Sama dengan 0 P pangkat 3 Dikurangi P kuadrat Ditambah P Ini berarti kan 1 kurangi 1 itu habis Jadi plus 1 ya Min negatif 1 Ditambah negatif 5 Maka menjadi Min 6 Sama dengan 0 6 itu faktornya apa aja mbak 6 itu faktornya bisa 1 2 3 Atau 6 boleh Saya ambil dari belakang yang ini ya Dik Oke Misalkan saya ambil 2 Dik Saya ambil 2 Saya menggunakan Horner ya Disini ya Untuk mencari faktornya Berarti ada P pangkat 3 P pangkat 2 P pangkat 1 P pangkat 0 P pangkat 3 Koefisinya 1 Ini min 1 Ini 1 Ini min 6 Saya ambil pada saat X nya 2 X 2 Eh bukan X 2 ya Disini Variable nya P Maka berasal dari P min 2 ya Saya masukkan faktornya ini 2 Kita turunkan 1 ya Nah Seperti ini ditambah 1 x 2 itu 2 2 dikurangi 1 Itu 1 1 x 2 itu 2 Maka ini 3 3 x 2 berapa? 6 ya Pas banget Ini 0 Ya Jika sisanya 0 Maka itu Sebuah faktor yang benar Kalau atasnya P pangkat 3 Maka hasil baginya menjadi P kuadrat Ini P pangkat 1 Ini P 2 Pangkat 0 ya Maksudnya ya Maka nanti P Min 2 Saya kali dengan P kuadrat Ditambah P Ditambah 3 Ya Ini senilai Dengan Ini Ini senilai Apakah Apakah P pangkat 2 Ditambah P Ditambah 3 Itu bisa Difaktorkan Tidak bisa ya Kita bisa menguji Menggunakan diskriminan Rumusnya adalah B kuadrat Min 4 AC B nya berapa? B nya itu 1 1 kuadrat Min 4 H nya itu 1 C nya itu 3 Ya Hasilnya adalah Negatif Jika diskriminannya negatif Maka dia tidak bisa Difaktorkan Oke Maka nanti Faktor untuk nilai P Itu hanya ini deh P nya adalah 2 Untuk P Lebih besar dari 1 Maka berapakah Nilai P nya P nya 2 Oke ya Semoga kalian semuanya Paham Kita masuk ke soal Nomor 3 3A Saya akan gunakan Metode Substitusi ya Maka menjadi 4X plus 2 Saya kali dengan X kuadrat Plus X Min 4 Tangkat Min setengah ya Karena itu akarnya itu Di bawah DX Dari sini Saya akan Umpamakan U Itu adalah X kuadrat Plus X Min 4 Maka nanti DU Adalah 2X Plus 1 DX ya Maka nanti DX Sama dengan DU Dibagi 2X plus 1 Nanti kita Substitusikan lagi Ke soal ya Integral 4X plus 2 Saya lepaskan 2 Di sini Maka menjadi 2X plus 1 Tadi kan X kuadrat Plus X Min 4 Itu adalah U U Pangkat Min setengah DX nya Saya ganti Menjadi DU Per 2X Plus 1 Dari sini ya Ini kita coret Maka nanti Hasilnya adalah Integral 2 U Pangkat Min setengah DU Ya Kita integralkan Maka menjadi 2 1 Per Min setengah Ditambah 1 Itu berapa D Setengah ya Setengah U Pangkat Min setengah Ditambah 1 Itu kan setengah Maka menjadi U pangkat Setengah Plus C Oke 1 dibagi Setengah Itu adalah 2 ya Maka menjadi 4 Akar U nya saya Kembalikan U nya Tunggu nambah Ini U nya X kuadrat Plus X Min 4 Plus C Oke Jadi Setuju ya Jawabannya ini ya Kita masuk Ke soal Nomor 3B Di sini Saya akan Misalkan U itu adalah X kuadrat Min 3 Maka nanti DU Sama dengan 2X DX Maka nanti DX Sama dengan DU Dibagi 2X Saya akan Masukkan di sini Untuk poin B Min 1 Sampai 2 X Dikalikan U Pangkat 3 DX nya Saya ganti Menjadi DU Per 2X Ini hilang ya D Ya Menjadi Integral Min 1 Sampai 2 Setengah U Pangkat 3 DU Oke Saya integralkan Maka menjadi Setengah 1 Per 4 U Pangkat 4 Min 1 Sampai 2 Tinggal kita Substitusikan ya Pada saat X nya 2 1 Per 8 U nya Saya kembalikan U nya itu Adalah X kuadrat Min 3 Min 1 Min 1 Ya Ya Baru saya Substitusikan ya Oh ini Pangkat 4 Maaf Maaf Tempat ya Saya Substitusikan Pada saat X nya 2 1 Per 8 2 Kuadrat Itu adalah 4 4 Kurangi 3 Itu 1 1 Pangkat 4 Ya Saya kurangi dengan Pada saat X nya Min 1 1 Per 8 Min 1 Kuadrat Itu adalah 1 1 Kurangi 3 Itu adalah Min 2 Min 2 Pangkat 4 Ya Kita pangkatkan 4 Min 2 Pangkat 4 Itu berapa Mbak 16 Ya Maka menjadi 1 Per 8 Dikurangi dengan 2 Berapa Dik Saya samakan Penyebutnya ya Maka menjadi 1 per 8 Dikurangi 16 per 8 Jawabannya adalah Min 15 Per 8 Oke ya guys Kita masuk ke Poin C Ini adalah U nya ya Dik Integral Min 3 Sampai 0 6 X Min 2 3 nya saya lepas Maka menjadi 2 X Min 1 Ini adalah Sebuah U U Pangkat Setengah DX Saya ganti DU Perturunan U Langsung aja ya U jika diturunkan Menjadi 2 X Min 1 Oke Nah Itu ya Ini bisa Cara cepatnya Langsung aja ya Ini hilang Maka menjadi Integral Min 3 Sampai 0 3 U Pangkat Setengah DU Dengan kita Integralkan ya Maka menjadi 3 Dikalikan 1 Per Setengah Ditambah 1 Ini setengah Ya Pangkatnya ya Setengah Ditambah 1 Itu kan 1 Setengah 1 Dibagi 1 Setengah 1 Setengah Itu sama 3 3 3 2 1 Dibagi 3 2 2 3 Dikalikan U Pangkat 3 2 U Saya kembalikan aja X Kuadrat Min X Plus 4 Ya Ini kan Tadi setengah Ditambah 1 3 2 Nanti 1 Setengah Setengahnya Menambah Setengahnya Pakai akar X Kuadrat Min X Plus 4 Oke ya Dengan batasan Min 3 Sampai 0 Oke Ini hilang ya Ya Saya akan Substitusikan Pada saat X Nya 0 Kita masukkan X nya 0 2 Dikali Ini 0 Kuadrat ya Ini juga 0 4 Saya masukkan 4 Dikali Ini berarti kan Akar 4 juga ya Dikurangi Dengan Saya substitusikan Pada saat X nya Min 3 Maka Menjadi 2 Dikali Min 3 Kuadrat Itu adalah 9 Saya tulis ini ya Cerat-cerat dulu ya Min Min 3 Maka jadi plus 3 Ditambah dengan 4 Ya Jadi berapa 16 ya Dik Ya Maka saya Substitusikan Sini 16 Dikali dengan Akar dari 16 Itu adalah Ya Saya tulis dulu Kayak gini Oke Ya Ini saya hapus ya Cerat-ceratannya 2 Dikalikan 4 Kalikan 2 Itu 8 ya 8 kali 2 Itu 16 Dikurangi Ini kan berarti 4 4 kali 16 Itu 64 64 Dikalikan 2 Itu adalah 128 Ya Hasilnya adalah 8 dikurangi 6 Itu 2 12 Kurangi 1 Itu 11 Tapi saya kasih negatif Oke Paham ya Ya Kita lanjut ke soal Nomor 4 Sebuah kurva Melalui titik Min 3,1 Kurva tersebut Mempunyai persamaan Garis tinggung Ya 4X plus 3 Tentukan persamaan Kurvanya Jika kalian ingin Mencari persamaan Kurva Atau FX Itu adalah Integralnya Persamaan Garis tinggung Hingga Begini guys Oke Saya integralkan ya Maka menjadi 4 per 2 X kuadrat Ditambah 3X Plus C Kurva tersebut Melalui titik apa Kurva tersebut Melalui titik Min 3,1 Artinya Pada saat X nya Saya masukkan Min 3 Nanti hasilnya Adalah 1 Ya 4 bagi 2 Kan 2 ya 2 Saya masukkan Min 3 kuadrat Ditambah 3 Saya masukkan Min 3 Ditambah C Hasilnya Adalah 1 Paham ya Pada saat Si fungsi FX ini Kita Substitusikan Min 3 Nanti hasilnya Adalah 1 Dari sini Bisa diperoleh Nilainya C Min 3 Kuadrat 9 9 Kalikan 2 18 3 Dikalikan Min 3 Itu adalah Min 9 Ditambah C Sama Dengan 1 Maka Nilai C nya Adalah 1 Dikurangi 9 Begitu ya Karena 18 Dikurangi 9 Itu kan 9 9 nya Pindah Ruas Dik Maka C nya Min 8 Oke Maka Fungsi FX Sama Dengan Ini ya Dari sini ya 4 Dibagi 2 Adalah 2 2 X 2 X 2 X Ditambah 3 X Dikurangi 4 Bisa ya Poin 4 Kita masuk ke soal terakhir Untuk rum C Sebuah bola dilempar ke atas dari ketinggian 12 meter Kecepatan bola tersebut setelah T detik dinyatakan dengan VT sama dengan 18 Min 6 T Min 6 T M Tentukan rumus fungsi yang menyatakan ketinggian bola Ya Kita harus tahu urutannya ya Ada S Ada V Ada percepatan Kalau ke bawah itu artinya diturunkan Maksudnya apa mbak? Jika ada soal kecepatan ditanya fungsi percepatan maka nanti percepatan itu rumusnya adalah turunan V Tapi jika yang ditanya itu ke atas maka nanti diintegralkan Maksudnya apa mbak? Misal di soal diketahui persamaan laju atau kecepatan Kok ditanya jarak? Maka nanti jarak itu rumusnya adalah integralnya V Begitu guys Ya oke Nah disini yang ditanya adalah tinggi Tinggi itu sama aja jarak ya disini ya Maka mencari fungsi tinggi Misalkan tinggi saya anggap sebagai H Itu rumusnya adalah integralnya VT Maka integralnya 18 min 6 T Ya DT Oke saya integralkan 18 T min 3 T kuadrat plus C Inilah rumus fungsi yang menyatakan ketinggian bola Paham ya? Selanjutnya kita akan mencari C dari mana mbak? Dari soal Sebuah bola dilemparkan ke atas dari ketinggian 12 meter Artinya itu pada saat awal ya Berarti T nya 0 Itu ketinggiannya adalah 12 meter Nah tinggal kita substitusikan ke fungsi H T nya H Waktunya pada saat 0 Maka 18 kalikan 0 Dikurangi 3 kalikan 0 kuadrat Ditambah C Nah berarti awalnya itu tingginya adalah 12 meter Dari sini kita peroleh nilai C nya adalah 12 Nah ketemulah fungsi H T yang sudah sempurna Itu adalah 18 T min 3 T kuadrat plus 12 Ya inilah jawaban untuk poin A Saya akan lanjutkan untuk poin B Berapa ketinggian bola pada saat detik kelima? Ya kita masukkan fungsi H T ya 18 T dikurangi 3 T kuadrat ditambah 12 Kita substitusikan pada saat T nya kelima Ya detik kelima Maka 18 dikalikan 5 Dikurangi dengan 3 5 kuadrat ditambah dengan 12 18 dikalikan 5 Itu adalah 90 ya 90 dikurangi 5 kuadrat itu 25 ya 25 kalikan 3 kan 75 Ditambah dengan 12 90 dikurangi dengan 75 Itu adalah 15 15 ditambah dengan 12 Jawabannya 27 Ya jadi ketinggian bola pada detik kelima Itu adalah 27 meter Oke saya sudah bahas 5 soal Untuk bagian CSI Penilaian harian Integral fungsi Terima kasih perhatiannya Kita kembali di video pembahasan Makin peribad lainnya Assalamualaikum Bersambung Bersambung